Intro Apakah kau sudah tahu Ada kekuatan yang bisa membunuh kita Membunuh kita? Kau bercanda Kalaupun memang ada Pasti akan kau hancurkan Tapi kekuatan itu memang ada Aku sudah melihatnya sendiri Kalau begitu Kita perlu turun ke bumi Dan mengambil kekuatan itu Sebelum kekuatan itu bisa membunuh kita Ya kau benar Dan setelah kita mendapatkan kekuatan itu Kekuatan itu harus dihancurkan Selama-lamanya Ya jika tidak Kau misiluman akan punah Yang kau katakan benar Oleh sebab itu Aku ingin kau mengambilnya Dan turun ke bumi Baiklah Aku akan turun ke bumi Dan mengambil kekuatan itu Baiklah Jika kau tidak berhasil Jangan cemas Aku akan mengirim Dua naga lainnya Untuk membantumu di bumi Baiklah Aku yakin kau pasti akan kembali Sayangku Salam hormat saya Tuan Putri Salam hormat saya kembali Pangeran Apa yang Pangeran lakukan disini Aku kemari Ingin menemui Raja Aku juga dipanggil kemari Untuk menemui Raja Baiklah kalau begitu Tunggu apa lagi Ayo kita temui dia Baiklah Ayo kita temui dia Baiklah kalau begitu Ayo Sekui Yang Mulia Raja Pangeran dan Tuan Putri Sudah hadir di hadapan anda Salam hormat Yang Mulia Raja Ho Kalian berdua Kalian berdua Aku perintahkan Untuk turun ke bumi Dan tugas kalian di bumi adalah Mencari kekuatan Yang bisa membunuhku Hah Ada kekuatan yang bisa membunuh Yang Mulia Raja Ya Itu benar Baiklah Akan kami laksanakan Tugas Yang Mulia Raja Dan Jika kalian menghianatiku Kalian pasti sudah tahu Akibatnya kan Orang yang berhianat Harus mati Baik Yang Mulia Raja Kami pamit undur diri Yang Mulia Raja Kalau begitu Pergilah Tuan Putri Tuan Putri Tidak apa-apa Tidak Tidak apa-apa Bagaimana denganmu Pangeran Aku juga tidak apa-apa Ayo Kita pergi ke arah matahari itu Baik Pangeran Baiklah Kurasa kita sudah ada di bumi Dan saat ini Kita berada di tepi pantai Dan Raja Sialan itu Berani-beraninya dia Menurunkan kita Dengan cara seperti itu Aku pikir Itu rencana dia Raja Sialan Awas saja Jika kekuatan itu Aku dapatkan Aku tidak akan memberikannya Kepadamu Apa? Apakah kau akan berhianat Pangeran? Aku punya rencana Tuan Putri Rencana? Katakan padaku Baiklah Akanku beritahu Rencanaku Kepadamu Ikan Aku akan Menangkapmu Aku Adalah Monkey D. Joseph Yang akan menjadi Raja Bajak Laut Aku adalah Raja Bajak Laut Tidak ada yang berani Menentang kau Wah Walau maceng Siapa kau? Apa yang kau ingin Kediriku? Ampuni nyamaku Please Kenapa kau tertawa? Kau ingin memakanku ya? Siapa kau? Seperti iblis saja Aku memanglah iblis Hah? Tidak mungkin Tidak mungkin iblis Kudengar Kau adalah Raja Bajak Laut Berarti Kau adalah Orang terkuat Di bumi ini Bukan Aku bukan orang terkuat Di bumi ini Lalu siapa Orang terkuat Di bumi ini? Hah? Baiklah Akanku panggilkan dia Oh Jadi kalian bisa Memanggil orang terkuat Di bumi? Iya Kalau begitu Cepat panggilkan dia Untukku Sabar Sabar Nggak aktif di nomornya Oke Dia akan segera datang Hah Baiklah Awas saja jika kau berbohong Nyawamu taruhannya Tidak Tidak Dia pasti akan datang Dan ampunin nyawaku Please Oh Apakah itu Orang terkuat di bumi? Dia bukan orang terkuat di bumi Tapi dia yang berkuasa Menangkap-nangkap Orang-orang jahat Ada yang memanggilku Pak polisi Tolong aku pak Orang ini adalah iblis Hah? Siapa iblis? Ini pak iblisnya Ini no Hah? Benarkah itu? Hahaha Jadi ini Orang terkuat di bumi Hah? Pak tangkap dia pak Dia bilang dia iblis pak Perkenalkan Aku Andrew Kepala polisi Di bermuda ini Hahaha Kepala polisi Apa itu? Apakah itu sebutan Untuk orang terkuat di bumi? Jangan macam-macam denganku Hahaha Memangnya Apa kekuatanmu Sehingga aku tidak boleh Macam-macam denganmu Kekuatanku Kau ingin menguji ku Jika aku tembak ini Maka kau akan mati Hah? Kalau begitu Tembak saja aku Hah? Jika aku menembakmu Aku bisa masuk penjara Hahaha Kalau begitu Rasakan Bom listrik ini Hah? Hah? Kau akan mati dengan itu Kau pikir Senjatamu itu Bisa membunuhku Hah? Hah? Bagaimana mungkin Lari Bagaimana mungkin Kau bisa bertahan? Sudahku katakan Aku adalah iblis Apa maumu di bumi? Hah? Jika kau benar-benar iblis Jika kau orang terkuat di bumi Maka aku butuh bantuanmu Bantuan apa? Katakan padaku Raja kami Sedang mencari Kekuatan Dan kekuatan itu Berada di bumi Berarti tugasku adalah Membantu Mencari kekuatan itu Ya Kau benar Tetapi Aku tidak sendirian Untuk mendapatkan Kekuatan itu Hah? Tidak sendirian Berarti kau Ya Kau benar Aku turun ke bumi ini Diutus oleh rajaku Dengan seorang Tuan Putri Tuan Putri? Tuan Putri Keluarlah Aku memanggilmu Oh Salam hormat Tuan Putri Halo Orang terkuat di bumi Oh Aku bukanlah orang terkuat di bumi Aku adalah orang yang melindungi bumi Kalau begitu Bisakah kita bekerja sama? Kalau begitu Bisakah kita mulai Pembicaraan ini Polisi? Oh Tentu saja Pembicaraan ini Sudah dimulai sekarang Sebelumnya Perkenalkan aku Tuan Putri Aku Andrew Kepala Polisi Di Bermuda ini Salam kenal Andrew Baiklah Cepat katakan kepada kami Dimana kau menyimpan Kekuatan itu Kekuatan itu sebenarnya Sudah kami temukan Satu minggu yang lalu Lalu Dimana kekuatan itu sekarang? Kami menyimpannya dengan baik Agar tidak jatuh ke tangan yang salah Kami bukanlah orang yang salah Kami adalah orang yang baik Yah Dan kami Ingin mengembalikan kekuatan itu Ketempat asalnya Yah Jika kekuatan itu Berada di tangan yang salah Pasti akan hancur Oleh sebab itu Kami menginginkan kekuatan itu Baiklah Aku akan memberikan kekuatan itu Kepada kalian Kalau begitu Terima kasih Yah Terima kasih Tapi Dengan satu syarat Syarat? Apa itu? Cepat katakan Baiklah Kalau begitu Syaratnya Adalah Jadi ini Syarat yang kau berikan kepada kami Ya Mohon bantuan kalian Hahaha Dengan senang hati Ayo Kita habisin mereka Tuan Putri Pangeran Aku melihatnya Dimana? Ini Dia ada disini Baiklah Tunggu aku Yah Disini pangeran Baiklah Ayo maju Ini dia Rasakan ini Mati kalian Rasakan ini Masih ada lagi Disana Baiklah Itu jataku Kemari kau Hati-hati Pangeran Tenang saja Hah Ini jataku Hah Baiklah Mohon kerjasama Kalian semua Hah Dengan senang hati Karena kami adalah iblis Kami akan membunuh mereka semua Hah Ah 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 Hah Dasar Selumpan kura-kura Lemah Biar aku yang mengalahkannya Matilah kalian Rasakan ini Ya Mati kau Pergilah kau ke neraka Hah Tolong aku Hah Tunggu kami polisi Rata Gampang bukan Syarat yang diberikan oleh polisi Kepada dua iblis ini adalah Yaitu membantunya menangkap para penjahat Atau membunuhnya jika diperlukan Dan jika mereka berhasil membantu polisi itu Menangkap para penjahat Dan melumpuhkannya Maka dia akan memberikan Kekuatan yang dicari-cari Oleh dua iblis ini Dan itulah persyaratannya Dengan kekuatan hiu Makan dia Makan dia Senjata yang diberikan raja iblis itu Bagus juga Kalau begitu Tidak akan kusiasiakan senjata ini Matilah kalian semua Tunggu pangeran Tuan putri Mati kau Apakah kau sudah mengetahuinya Tentu saja Aku sudah tahu Lalu apa yang akan kau lakukan Hah Sudah pasti Aku akan menghentikan mereka Yang mulia Yang mulia Yang mulia Ada apa Iblis Salam hormat saya Yang mulia ratu Yang mulia raja Salam hormat Salam hormat Yang mulia raja Aku ingin menyampaikan sesuatu Gawat Katakanlah Apa yang ingin kau katakan kepadaku Ya Katakan saja Pangeran Dan Tuan putri Telah menemukan kekuatan itu Apa Mereka telah menemukan kekuatan itu Iya Dan rencananya Mereka akan berhianat Apa Mereka berhianat Iya Tidak mungkin Pangeran dan Tuan putri Menghianatiku Ya Itu tidak mungkin Tetapi Itulah Yang aku ketahui Jika mereka benar-benar menghianatiku Aku berjanji akan membunuh mereka Yang mulia raja Apakah yang mulia raja akan turun ke bumi Tentu saja Aku akan turun ke bumi Dan Aku akan bersatu dengan Yang mulia ratu Untuk menjadi naga raksasa Kalau begitu Ayo ke bumi Baiklah polisi Kami sudah memenuhi persyaratanmu Oh Aku ucapkan terima kasih Kalau begitu Sekarang Giliran kami Menagih janjimu Yah Dimana kekuatan itu Baiklah Aku akan memberikan kekuatan itu Kepada kalian Kalau begitu Cepatlah Kami tidak sabar Menunggu Jika kau berbohong Kami akan membunuhmu Aku tidak akan berbohong Aku adalah Makhluk yang jujur Disini Kekuatannya Kemarilah Baiklah Kemarilah Kalian bisa mengeceknya sendiri Jika kalian tidak percaya Kepadaku Pada saat kami menemukannya Kami tahu Ini bukanlah kekuatan biasa Oleh sebab itu Kami menyimpannya baik-baik Di dalam kotak ini Kalau begitu Kami ucapkan terima kasih Polisi Karena telah menjaganya Kau terusah berterima kasih Padaku Tetapi Apa fungsi kekuatan itu Sebenarnya Kami tidak bisa memberitahumu Karena itu adalah tugas kami Baiklah Kalau begitu Apakah tugas kalian Telah selesai di bumi Tunggu dulu Kami yakin setelah ini Akan terjadi peperangan Yah Itu benar Peperangan Apa maksudmu Yah Aku minta bantuanmu Dan dua anak buahmu Untuk mengawal kami Pergi dari sini Baiklah Kalau itu permintaan kalian Apa yang kau lakukan Rencanakan Pangeran Kau lihat saja Tuan Putri Sesuatu yang besar Akan terjadi Hai kalian semua Selamat siang Siang pak Baiklah Dengan segala hormat Aku ucapkan Terima kasih Kepada kalian semua Karena Berkat jasa-jasa Kalian semua selama ini Aku telah dipilih Menjadi Kepala Polisi Di Bermuda ini Dan Aku meminta Bantuan kalian Untuk membantu Temanku Yang hendak pergi Dari Bermuda ini Oleh sebab itu Aku membutuhkan Dua mobil jeep Dan Berisikan Para pasukanku Untuk mengawalnya Baiklah Mungkin itu saja Permintaanku Kepada kalian Siapa kita Andrew 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 Kalian benar Kita adalah Andrew Dan Kita adalah Polisi Tugas kita adalah Melindungi Bermuda Tepuk tangan Untuk Andrew Itu mereka Ya sepertinya sudah dimulai Tuan Putri Aku tidak akan memaafkan kalian Ha Baiklah Ini saatnya Beraksi Matilah Kau PEMBiss Kau Sampai